KOMPAS SPORT PAGI Pemindahan objektif FIFA tidak akan menyetujui permintaan Bahrain soal pemindahan lokasi pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengingat Indonesia sukses dengan menyelenggarakan Piala Dunia U17 2023 silam, tentu hal ini dapat menjadi penilaian FIFA yang tidak akan bisa diintervensi pihak manapun. Squad Garuda kembali dijadwalkan bertemu Bahrain pada 25 Maret 2025 mendatang. Kita menyelenggarakan Piala Dunia tahun lalu berjalan dengan lancar. Australia, Vietnam, Filipina, tandang-kandang di sini juga kita layani dengan baik dan tidak ada hal-hal yang merugikan tim-tim yang datang ke sini. Maka saya sangat optimis, kami sangat optimis bahwa apapun yang diinginkan oleh Bahrain, kami yakin FIFA tidak secepat itu untuk merespon lalu merugikan kita. Kami yakin masih tetap di Indonesia. Dari kompetisi Liga 1, Dewa United benar-benar menghajar Semen Padang dipertemuan mereka di Haji Agus Salim Padang. Tak tanggung-tanggung, Tangsel Warrior mencetak 8 gol ke Gawang Semen Padang yang hanya sanggup membobol satu gol ke Gawang Dewa United. Semen Padang benar-benar dibuat malu oleh Dewa United saat keduanya bertemu di Stadion Haji Agus Salim dalam lanjutan Liga 1. Menggila sejak kick-off, Dewa United langsung mengunggul 2-0 dalam tempo cepat dengan gol Egi Maulana. Di menit 39, Egi mencetak hat-trick yang membuat keunggulan Dewa semakin besar 3-0. Babak pertama ditutup dengan skor 4-0 setelah tendangan penalti Alex Ferreira tak mampu dihalau keeper Semen Padang. Di babak kedua, Semen Padang sempat mendapat hadiah gol saat Brian Fattari melakukan gol bunuh diri di menit 53. Dewa United baru bisa mencetak gol tambahan di menit 75. Septian Bagaskara yang masuk menggantikan Egi mengubah skor jadi 5-1 lewat serangan balik cepat. Pesta gol Dewa berlanjut lagi di menit 83. Alexis Mesidoro mencatatkan namanya setelah meneruskan umpan terobosan Taisei Marukawa. Skor berubah lagi 6-1. Masih belum puas, Dewa United menjebol lagi gawang Semen Padang dengan gol Alex Ferreira di menit 88. Rasa malu tim Kabau Sira semakin bertambah setelah gol Pamungka Septian Bagaskara bersarang di gawang Tuan Rumah pada menit injuri. Semen Padang pun tertunduk dengan skor 1-8. Dengan hasil ini Dewa United naik ke peringkat 10, sementara Semen Padang terbenam di dasar kelas men dengan poin 4. PSBS Biak juga harus mengakui keunggulan permainan Tuan Rumah Borneo FC. Pekan ini Borneo menang 3-0. Tim promosi PSBS Biak masih harus mengakui keunggulan permainan Borneo FC di pertemuan Jumat malam. Di menit 6, gawang PSBS Biak sudah bisa ditembus dengan gol Mariano Peralta. Gawang PSBS kembali jebol di menit 19. Leo Gaucho membuat pertahanan PSBS tertunduk saat tendangannya berakhir dengan gol kedua untuk Borneo. Di bapak kedua, Leo Gaucho mencetak gol keduanya di pertandingan ini pada menit 87. Tak mampu memperkecil ketinggalan, PSBS akhirnya masih harus mengakui ketangkuhan Borneo FC yang masih kokoh di puncak kelas men. Dan didapatkan oleh Borneo FC. Legendas sepak bola nasional Surabaya Rudy William Kelces yang meninggal dunia Rabu kemarin dimakamkan hari Jumat. Pemakaman dikelar di pemakaman umum babat jerawat Surabaya yang dihadiri keluarga dan rekan. Rudy William Kelces meninggal dunia karena sakit serahan jantung hari Rabu kemarin. Setelah sempat disemayamkan di rumah duka Adiyasa, jenazah mantan pemain era 1970-an hingga 1980 ini dimakamkan Jumat siang. Prosesi pemakaman di area pemakaman umum babat jerawat Surabaya berlangsung haru. Keluarga dan rekan almarhum tak kuasa menahan tangis melepas peti mati mantan men persebai Surabaya dan niat mitra ini dimasukkan ke liang lahat. Salah satu mantan anak asuh dan rekan kepelatihan almarhum, Widodo Cahyono Putra mengaku, Rudy William Kelces menjadi mentor saat awal masuk dunia kepelatihan. Widodo pernah bekerja sama ketika menjadi asisten pelatihan Rudy William Kelces, kala menangani persijap Jepara. Dan pelatih yang mengajak saya pertama untuk menjadi asistennya dia. Jadi itulah awal dari kepelatihan saya sampai sekarang tetap masih komunikasi dengan beliau. Saya sih berharap ada penurusnya dia, sekarang juga ada Stefan. Tetap sampai sekarang juga menjadi komunikasi. Rudy ini sosok yang kegas, yang terus keras juga tapi dia orangnya bijaksana. Jadi si Pak mengajarkan aspek itu, ya, bersetia kawangan, kerasa nasionalisme cukup tinggi. Jadi saya banyak belajar dari ini. Rudy William Kelces dikenal sebagai pemain hebat di era tahun 1970 hingga 1980-an. Berkat permainan gemilangnya, pemain keturunan Belanda ini sempat membela timnas Indonesia dan sejumlah klub tenar seperti niat mitra dan persebai Surabaya. Karir kepelatihannya juga cemerlang saat menangani persebai Surabaya hingga PSM Makassar. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Squad Sriwijaya FC akan melakoni laga tandang dengan menghadapi PSPS Pekan Baru pada akhir pekan nanti. Meski bermain di kandang tim lawan, squad Sriwijaya FC tetap memasang target mencuri poin di kandang PSPS Pekan Baru. Squad Surabaya FC menggelar latihan di lapangan Pakass Pekan Baru sebelum melakoni laga tandang Pekan 8 menghadapi PSPS Pekan Baru di Stadion Kaharudin Nasution pada Sabtu sore. Dalam latihan kali ini, pelatih SFC fokus mengembalikan kondisi fisik dan psikologis anak kasusnya pas candelan kekalan tipis 1-2 dari tuan rumah FC BKC City pada akhir pekan yang lalu. Pelatih Henry Susilo mengungkapkan ada dua orang pemain yang mengalami cedera. Namun dalam beberapa hari terakhir, dua orang pemain ini sudah mulai menunjukkan kondisi yang membaik. Henry Susilo berharap kedua pemain ini bisa kembali memperkuat SFC saat menghadapi PSPS Pekan Baru nanti. Hari ini kita latihan mengembalikan lagi kondisi pemain supaya kembali lagi ke performa terbaik. Ada dua, cuma sudah mulai ikut latihan. Mudah-mudahan di hari pertandingan nanti bisa mereka bermain. Saat ini posisi skuad SFC masih tertahan di peringkat 8 kelas main sementara grup 1. Doro Muhammad, Kompas TV, Balembang, Sumatera Selatan